Ya pendapat kami ya itu sudah benar ya Jadi tidak mendirikan gedung gereja itu benar Benar dan Alkitab ya Yesus tidak pernah menyuruh untuk mendirikan gedung gereja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita Hidayah Molaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Channel dimana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu Sedangkan Oten yang datang kejang-kejang Akan makan, tidur pun tak bisa sleeping ya Dan di kesempatan ini kita akan membahas ya Pandangan dari seorang pendeta terhadap Penolakan pembangunan gereja yang ilegal di Cilegon ya Dan disini kembali saya pertegas Alasan dari warga Cilegon menolak pembangunan gereja HKBP tersebut Dikarenakan gereja tersebut ilegal Ya jadi apa yang dilakukan oleh warga Cilegon itu sudah sesuai konstitusi Ya sudah sesuai dengan peraturan Jadi kalau di luar ada framing-framing jahat yang mengatakan Umat muslim disana tidak toleransi itu tidak benar Ya itu media-media jahat itu ya media-media penipu Media-media Oten Begoders ya Oten Paukers itu yang membuat framing-framing jahat Jadi kalau ada pembangunan tempat yang ilegal dilarang Itu benar gitu Malah warga sana itu salah besar Kalau mereka mendukung pembangunan gereja tersebut Kenapa? Karena gereja tersebut ilegal Teman-teman bayangkan ya Di tempat Anda ada yang lagi bangun gedung ilegal Terus Anda bilang kasih dia bangun Kasih dia bangun Kasih dia bangun Gak ada masalah Ilegal pun kami dukung gitu Orang malah akan tanda tanya dengan Anda Seluruh dunia akan tanda tanya Ini orang gila ya Gedung ilegal kok didukung Malah orang akan mencurigai ya Orang akan berasumsi liar Wah ini warganya udah kena sogo ini Warganya ini pasti udah kena sogo nih Itulah dikasih izin Ya untuk membangun Padahal jelas-jelas Ilegal itu Apakah boleh membangun gedung ilegal Di tempat Negara kita ini ya Apakah boleh? Kalau gitu saya juga mau lah Besok-besok saya juga mau lah Saya membangun gedung tanpa IMB Tanpa izin gitu kan Kalau perlu bukan tanah saya gitu kan Apakah boleh gitu? Yaudah Mana teman-teman Oten ini ya Yang punya tanah Saya bangun disitu nanti Ya Jadi Asal bangun saja Memangnya boleh Kan gak bisa gitu Pakailah otak kalian gitu ya Para Oten-Oten ini Ya Dan itu juga sudah diungkap Sama panitia pembangunan gerejanya ya Jadi Gereja yang bermasalah disana itu adalah Gerejanya HKBP Dan panitianya sendiri sudah mengatakan Iya mereka terkendala Masalah Ijinnya Dan dua bulan yang lalu Dua bulan atau tiga bulan yang lalu Kita sudah pernah bahas sebenarnya Ya sudah pernah bahas hal ini Tentang izinnya Dan sampai sekarang Setelah tiga bulan pun Ternyata Belum dilengkapi juga izinnya Belum ada juga sampai sekarang Jadi bukan Bukan salah warganya Di sini saya lapdirkan dulu Buktinya ya Ya teman-teman bisa Baca nih ya Hari Jumat kemarin ini Panitia ungkap kendala Perizinan pembangunan gereja HKBP Di Cilegon ya Ini panitianya nih Orang-orang Oten ya Jadi mereka sendiri yang Bilang Ini berkasnya lagi Dilengkapi gitu Masih diproses Ya mereka lagi Mengusahakan Supaya bisa beres itu Berkas-berkasnya Kan lucu gitu kan Mereka bangun gedung Tanpa izin Ya Menyusul izinnya Terus mereka yang Merasa seperti Sedang ditindas Merasa seperti Sedang dijolimi Ini kan lontong Jadi anda bangun Terus begitu dilarang Anda bilang Ya ini kan lagi diproses Lagi diproses Kasihlah bangun gitu Kan gak bisa Boleh gak seperti itu Coba saya tanya Teman-teman Kristen Yang masih bisa pakai akal Boleh gak bangun Sesuatu yang ilegal Ya terus Waktu dilarang Kalian alasan Yuh kan saya lagi proses pak Udahlah sekalian aja lah Gitu kan Kasih dulu izinnya bangun Nanti menyusul izinnya Berkas-berkasnya menyusul Yang penting bangun dulu Ya gak bisa Gak boleh gitu Tak adalah hukum ya Ini negara hukum Jadi tolong Tak adalah hukum Oke disini kita akan Mendengarkan pendapat Dari seorang pendeta Ya tentang Pembangunan gereja ini Boleh atau tidak Apakah dia setuju Ya gereja tersebut Dilarang dibangun Oke kita akan mendengar Pendapat dari pendeta HTD ya Pendeta very-very clear Yang terbukti kalau Masalah ginian dia lebih bisa Menilai ya Secara objektif Oke kita akan dengar dulu Pandangan dari pendeta Very-very clear Saya pendeta Henry Tandianta MPS Kristen Sejati Ya penyembah Yesus Kristus Bapak ibu saudara Saya ditanya ya Tentang bagaimana Sikap pendeta HTD Terhadap pelarangan Pembangunan gedung gereja Di kota di ujung Jawa sana ya Ujung-ujung daerah barat Jawa Kotanya Kota Cilegon katanya Bagaimana pendapat pendeta HTD Tentang pelarangan Pembangunan Gedung gereja Di kota Cilegon Ya Ya pendapat kami Ya itu sudah benar Ya Jadi Tidak mendirikan gedung gereja Itu benar Benar dan Alkitab ya Yesus tidak pernah Menyuruh Untuk mendirikan gedung gereja Ya Perhatikan baik-baik Kisah Kisah 1 ayat 13 Setelah pulang dari Menyaksikan Yesus Naik ke surga Seperjalanan Sabat Artinya Yesus naik ke surga Pas dari Sabat Lalu mereka Berkumpul Di tempat Mereka Menumpang Artinya Bahasa sekarang Menyewalah ya Terus Anda perhatikan juga 2 Korintus 12 Ayat 2 Paulus itu Mengatakan 14 tahun lalu Ya 2 Korintus itu Ditulis oleh Paulus 14 tahun lalu Paulus tobat itu Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 8 Itu Menjelang Yesus naik ke surga Tahun 33 Masei 33 Sambah 14 Tahun 47 Masei Ya itu Paulus menulis 2 Korintus Tidak ada cerita Paulus Bangun gereja Jadi Paulus memberitakan Injil selama 17 tahun Ya Dan Rasul-Rasul yang lain Tidak pernah ada Catatan Alkitab Maka mereka Mengumpulkan Uang untuk Mendirikan Gedung gereja Beda dengan Waktu mendirikan Ba'it Allah Banyak sumbangan-sumbangan Ya itu Dari Raja Kores Dan lain sebagainya Ya Ya perhatikan baik-baik Alkitab Tidak pernah ada Menulis Disuruh Membangun Gedung gereja Para Rasul Itu memberitakan Injil Kemana Hayu Kerumah-rumah Ibadat Itu di dalam Bahasa Ibrani Disebut Sinagok Rumah ibadat Itu ada banyak Tetapi Kalau Ba'it Allah Cuman satu Di kota Yerusalem Lalu Ba'it Allah Itu sudah Roboh Sampai sekarang Tidak ada Ba'it Allah Lagi Yang ada Rumah-rumah Ibadat Di kota-kota Yang disebut Sinagok Rasul-Rasul Memberitakan Disitu Tidak pernah ada Perintah Membangun Gedung gereja Jadi Kalau ada Ada larangan Membangun gedung gereja Itu benar Apa salah Malah benar Saya ini Meluruskan Bapak Ibu Saudara Oke Mari kita bahas Lebih detail ya Kristen Kristen itu Harus menyembah Yesus Kristus Sebagai Allah 1 Petrus 4 16 Orang Kristen itu Memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu Kristus itu Pasti Kristus Yesus Tidak pernah Bapak Kristus Tidak pernah Teritunggal Kristus Aku mau nanya Kalian yang Getol banget Mendirikan gedung gereja Ya Di gedung gerejamu Di gerejamu itu Allah penting enggak Enggak penting pak Allah Yesus Kristus Penting enggak Enggak penting Allah itu Tidak harus Yesus Kristus Allah kami Teritunggal Allah kami Bapak Nah Yang penting Kamu abekan Yang enggak penting Malah kamu Bela-bela Bangun gedung gereja Kamu Bela-bela Sementara Allah yang benar Yesus Kristus Kamu hujat-hujat Di dalam Kalian mendirikan Gedung gereja Tentu perlu Biaya dong Lalu Kalian Pungut Persepuluhan Rutin tiap bulan Untuk biaya Gereja Sudah salah Kuadrat Lalu yang Kamu tinggikan Kamu memuliakan Adalah Sinodemu Ayo Yesus Kristus Ditinggikan enggak Di gerejamu Enggak Jadi clear Sikap pendeta Htd adalah Itu sudah Benar Memang Tidak ada Perintah Membangun Gedung gereja Kemudian Tidak ada Juga Apa Apa Menghujat-hujat Yesus Ya Justru yang terjadi Sebaliknya Ya Yesusnya Dihujat Gerejanya Ditinggikan Dimuliakan Yesus Tidak penting Katanya Oke Terus yang benar Gimana Pak Buatlah gedung Pertemuan umum Seperti yang kami Lakukan Di dalam gedung Pertemuan umum Ini Untuk Rahmatan Lil'alamin Semua orang Bisa Maka Orang dari Agama lain Juga bisa Nyewa Gedung Pertemuan Untuk Untuk Apa Hajatan Begitu ya Ya Untuk wedding Dan lain sebagainya Orang dari Agama lain Juga boleh Mau ibadah Disitu Orang Kristen Juga boleh Ibadah Disitu Gitu Ya Jadi clear Sikap Pendeta Htd adalah Atas pelarangan Pendirian Gedung Gereja Di Kota Apa Cilegon Jawa Barat Sikap Kami adalah Itu Sudah Benar Ya Anda yang merasa Tertempela Ayo Beresin dulu Benerin dulu Allahmu itu Siapa Kamu itu Nyembah Siapa Itu jauh lebih penting Daripada Kamu ngurusin Gedung Gereja Sementara Allahnya Kamu Abekan Gak penting Allah itu Siapa Ya Segala Hormat Kemulian Untuk Isus Kristus Haleluya Amin Ya teman-teman Sudah dengar ya Htd sendiri pun Mengatakan Bahwa itu Sudah benar Dilarang Kenapa Gereja itu Tidak Alkitabia Coy Gereja itu Bukan produk Dari Yesus Yesus Gak pernah Nyuruh Bangun Gereja Dalam bentuk Fisik Gereja yang Yesus Masuk itu Adalah Perkumpulan Orangnya Gak pernah Dalam bentuk Fisik Karena dulu pun Yesus Dia sembahyangnya Itu Tempat Ibadahnya Yesus itu Adalah Sinagog Sinagog Sesinagog kok Muridnya Yesus pun Mengajar Di sinagoge Jadi gak ada Itu gereja Yang dalam bentuk Fisik Mereka Ke sinagog Bangunlah Sinagog Mungkin Perlu bangun Sinagog Jangan bangun Gereja Karena gereja Itu produk Bapak-bapak Gereja Bukan produknya Yesus Gereja fisik Jangan bilang Nama gerejanya Tapi gereja fisiknya Itu produk Dari Bapak-bapak Gereja Jadi gak sesuai Dengan Alkitab Beda dengan Di Islam Jadi mereka Pasti akan bilang Kalian boleh Bangun masjid Oh bukan Beda Kalau di Islam Bangunan Tempat ibadah Itu memang Ada Memang disuruh Teman-teman Bisa menemukannya Di At-Taubah Ali Imran Al-Baqarah Itu jelas Sesungguhnya Yang memamurkan Masjid Allah Hanyalah orang-orang Yang beriman Jelas Mesjid pun dibangun oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jelas Memang Perintahnya Ada Karena Masjid itulah Tempat orang beribadah Orang berkumpul Melakukan semua Kegiatan Itu di masjid Bahkan sebenarnya Di Islam itu gak ada Yang namanya Istana-istana raja Gak ada Itu kan Buatan Orang ini ya Orang pagan ya Ada istana Di Islam itu sebenarnya Itu harusnya Di masjid semua Jadi Gak perlu ada yang namanya Balai desa Gak perlu ada yang namanya Hall-hall yang gituan ya Semua dilakukan di masjid Zaman dulu seperti itu Atau zaman para nabi dan Sahabat Jadi Masjid itu memang disuruh Ada perintahnya bangun Beda dengan Oten Yang memang gak ada perintahnya Jadi ini perintah siapa Kan lucu gitu Oten-Oten ini suka sekali ya Yang gak disuruh Dilakuin gitu Nanti Ya Yang gak disuruh Mereka lakuin Yang disuruh Mereka gak lakuin Kebalik-balik ini Oten Disuruh berpuasa Disuruh mengharamkan Babi Yang mereka halalkan Nanti dia asumsi Oh Yesus bilang Halal semua kok Itu kan asumsi kalian Toh gak ada ruginya Kalau kalian gak makan Ikut aja tuh Advent Gak makan Gak ada ruginya kan Cuman gak enak aja Gak makan Karena udah kebiasaan Ya bagi kalian Kan gitu Terus Kalau kita lihat Ada gak perintah bangun Yang namanya gedung fisik gereja Gak ada cok memang Gak ada Mau kalian yukir balik Mau kalian baca seribu kali Alkitab Gak akan ada Kecuali kalian buat terjemahan sendiri ya Kecuali nanti LAI nya Buat terjemahan sendiri Yesus menyuruh Membangun gereja gitu kan Tambahin ayatnya Kan biasa gitu kan Oten-Oten ini suka Menambah-nambahkan ayat sendiri Kalau memang gak ada Kenapa harus dipaksakan Cobalah kalian pikir baik-baik Kalau memang gak ada Ngapain Ngapain ya Terus bukan masalah Boleh gak bolehnya Tapi memang gereja itu Gak ada izinnya Yang di Cilegon ya HKBP itu memang Gak ada izinnya Mau gimana coba Ya Coba lah teman-teman Kristen ini Mengerti Ini bukan Bukan bilang Oh dipersekusi lah Atau begini Ini kan media yang kurang hajar Terutama Ya channel-channel Oten-Oten ini yang kurang hajar Memberitakan sesuatu yang gak benar Memang gak ada izinnya kok Dan itu diakui Sama panitianya Sudah kalian baca ya Kalian search Memang gak ada izin gak Memang belum ada kok Terus memang Kalau menurut HTD Ya jangan dibangun Tok gak ada Perintahnya Apakah kalau kalian gak bangun gereja Atau kalian gak pergi ke gereja Kalian masuk neraka Menurut versi Kristen nih Saya tanya nih Kalian tiap minggu gak ke gereja Kalian masuk neraka gak Menurut Alkitab ya Gak ada Gak bisa kalian masuk neraka Karena kalau kalian gak ke Gereja Gak ada ayatnya juga Harus ke gereja gitu kan Kalau gak gini-gini Gak ada hitungannya ke gereja Gak ke gereja Beda dengan di muslim Kami ke masjid Hitungannya ada Ya Pahalanya ada Kalau kalian kan gak ada Ngapain dikerjain Kalau gitu Ngapain dikerjain Ya Habis-habisin duit kalian aja Ngasih perpuluhan Ngasih persembahan kasih Ya mending gak usah deh Hari minggu kalian Mending jalan-jalan Sama anak istri kalian Ya happy-happy gitu Kalaupun kalian mau kumpul Ya kumpul lah Dengan teman-teman Oten Atau gak lewat Jum lah Ya Lewat Jum kan sama aja gitu Jadi Bagi teman-teman Kristen Janganlah memaksakan gendak Dan yang paling penting Jangan mau dikibulin nih Sama youtuber-youtuber Kristen ya Youtuber-youtuber Kristen yang hanya kerjanya Memperkeru Suasana Memperkeru Keadaan kita Ngeframing Bahwa umat muslim gak toleransi Gak ada hubungan Dan bagi teman-teman muslim juga ya Yang menonton ini Jangan mau dibohong-bohongi Sama channel-channel Kristen Sama media-media yang jahat Saudara kita di Cilegon Sudah melakukan hal yang benar Mereka menolak Karena itu ilegal Bukan menolak Oh kami gak suka yang namanya gereja disini Enggak Bukan seperti itu Yang mereka tolak adalah Pembangunan gereja secara ilegal Mereka gak senang Lihat yang seperti itu Tapi Oten-oten ini kan Mengkaitkan Wah ini radikal Tidak toleransi gitu Kami di Papua saja izinkan Masjid dibangun Loh Apa hubungannya Masjid itu kalau ilegal pun Gak bisa dibangun Saya sudah katakan Gak bisa Banyak nih daerah-daerah Yang belum ada masjid Jadi jangan kalian pikir Indonesia ini mayoritas muslim Hampir semua pelosok kalian temukan Enggak Ya Bahkan masih ada itu Kabupaten-kabupaten Yang gak ada Masjid Bukan tingkat kecamatan loh Tingkat satu kabupaten Bisa gak ada masjid Ya Satu kabupaten bisa gak ada masjid Normal-normal saja kok Belum lagi perkecamatan Banyak yang belum ada Gak ada masjid Di daerah Pak-Pak Barat sana Ya kabupaten Pak-Pak Barat Di Sumatera Utara Itu gak ada Ada beberapa kecamatan Gak ada Si Malungun Kalian pikir Ada berapa masjid Sedikit Ya Sedikit Solusinya apa Umat muslim Kalau gak dapat izin Ya Bukan Bukannya memaksakan kehendak Ya Memang belum cukup nih Jumlahnya gak cukup Warganya gak ada Karena kan Butuh biaya Butuh biaya Butuh orang Gitu kan Banyak umat muslim Belum cukup nih Orangnya Belum cukup Terkendala biaya juga Ya udah Di musholah saja Diri kan musholah Yang lebih murah Otin kan bisa Gak ada gereja Ada namanya Persekutuan Kenapa gak persekutuan dulu Persekutuan doa dulu Kenapa harus memaksakan gereja Umat muslim aja bisa kok Belum bisa bangun masjid Ya musholah dulu Bahkan yang dibangun sama JCC Ya Sama yayasan JCC kemarin Itu daerah yang dari Indonesia Merdeka Sampai Kemarin Gak ada masjid Bayangkan Daerah mayoritas Muslim Gak ada masjid Apakah mereka pernah teriak-teriak Enggak Karena mereka sadar Oh gak ada duitnya Kalau gak ada duit gak ada orang Kan gitu aja pilihannya Ya Banyak kok Tapi gak pernah kami memaksakan Di Papua Di Bali juga sama Jadi ada satu daerah Muslimnya cuma misalnya Sepuluh kakak Ya mereka gak akan bangun Nanti dari sepuluh kakak ya Beranak cucu Atau ada pendatang lagi datang Udah jadi dua puluh Oh belum bisa ya Bangun musholah dulu Nanti begitu udah seratus Baru bangun masjid Step by step Kalian lihat ya Gak pernah saya lihat Itu masjid langsung Bumbam-bumbam Enggak Santai Ya Masjid itu biasanya Mulai dari ala kadar ya Kalau teman-teman ke Aceh ya Kalau di Medan Saya belum menemukan Ya Saya gak tau kalau daerah lain Tapi kalau di Aceh itu Paling sering Jadi masjidnya itu Ala kadarnya dulu Yang penting ada dulu Belum di chat pun gak apa-apa Ya Gak ada kerami Gak ada chat Gak ada apapun gitu Yang penting ada bangunan Ada bangunan Ya Terus tempat wudunya Bagus Mbak wudunya bagus Terus sekedarnya Ada mimbar ya Jadi Yang penting jalan dulu Nanti begitu ada Uang Tambah lagi Begitu tambah banyak jemaatnya Dilebarin Jadi mereka juga gak pernah Maksain gitu Oh harus bumbam-bumbam gitu Kenapa Kenapa harus memaksakan Kan konyol gitu Kalau memang gak bisa Ngapain Ya Harusnya gereja juga sama Yaudah persekutuan doa dulu Persekutuan dulu Kalau memang udah ada Orangnya Memenuhi syarat Baru bangun Daripada bangun-bangun Nanti gak ada jemaat tutup Kan sayang gitu Berapa banyak gereja seperti itu Udah bangun-bangun Ya Kalah bersaing Gak ada jemaatnya Tutup Kalau gak Dia disenggol Sampai dia gak ada orang HKBP buka disitu Wah Narein gereja-gereja yang lain Punya domba Ya Domba-domba dari gereja lain Yang orang-orang Batak Pindah kesana Terakhir gereja yang lain Sepi Tutup Terakhir kamu buka gereja Untuk mematikan gereja yang lain Untuk apa gitu Ini persaingan atau apa Macam bisnis aja jadinya kan Ya Apakah disana gak ada gereja Kita sudah buktikan datanya Ada gereja Ada Edven Ada yang lain Cuman masalahnya kan gak mau gitu HKBP gak terima kan Orang Batak pengen Kalau bisa gerejanya sendiri HKBP gitu Gereja kesukuannya Sedangkan pengurus HKBP Melihat Wah ngapain gereja di tempat lain Gak ada cuan dong Harus gereja di tempat kami Ngototlah Dibangun Ini kan gak ada Denom-denom ini Yang menyesatkan ini Karena di protestan Ada yang namanya Denom-denom Ini yang membuat rusuh Coba lihat katolik Gak ada Katolik itu Kalau bangun itu Paling jelas Mereka itu Kalau sebelum bangun Datanya lengkap Orangnya ada Semuanya ada Baru bangun Gak pernah seperti orang protestan Main ajar asal Asal hajar aja Itulah namanya protest ya Memang itu Gak jauh-jauh Dengan yang namanya Sifat suka protest Jadi Teman-teman Lihatlah Belajarlah Ini yang menyesatkan Ini dari dalam kalian Bukan dari luar Jadi teman-teman Kristen ini Kalau benar-benar pikirin Denom-denom ini Yang menghancurkan kalian Denom-denom ini Yang merusak kalian Dari dalam Belum lagi Pertempuran antar denom ya Orang reform Menjelek-jelekkan karismatik Orang karismatik Jelek-jelekin yang lain Bilang yang lain Gak punya roh kudus Yang lain itu sesat Mereka lain benar Ini kan dari kalian semua Coba teman-teman Kristen pikir Apakah Sang pencipta Tuhan semesta alam Pengen manusia itu Ribut yang ginian Enggak kan Iblislah yang suka Mengadu kita Seperti ini Buat ini Buat itu Supaya berantem manusianya Menurut kalian ini Dari Tuhan atau dari Iblis Coba kalian rendungkan baik-baik Perpecahan ini Dari Tuhan atau dari Iblis Kalau kalian sudah sadar Bertobatlah Bertobatlah Bagi teman-teman Saya Gak menyuruh kalian Jadi muslim Itu haknya kalian Kalian mau jadi muslim Oke Mau jadi ATS itu Terserah kalian Atau kalian mau jadi katolik Aja lah Gak mau lagi lah Jadi protestan Kerjanya protest terus Gak jelas gitu kan Denomnya Banyak sekali gitu Ajarannya pun Gak tau siapa yang buat Kalian mau jadi katolik Silahkan Nah karena katolik Dengan islam Dengan agama yang lain Selalu bisa lebih damai Selalu bisa damai Kenapa? Karena gak memaksakan Seperti ini Memang agak beda Satu ini ya Jadi Kristen yang satu ini Memang beda sendiri Unik dia Suka yang namanya Perpecahan gitu kan Jadi bagi teman-teman Semoga ini bisa jadi Bahan renungan Bagi kalian ya Jadi bahan renungan Jangan kalian dengar Channel-channel Kristen Yang kerjanya itu Mengadu domba Gak benar itu Jadi memang Gak ada izinnya Tadi saya sudah lampirkan ya Di detik news ada Dimana-mana Bisa kalian temukan Data tersebut lengkap kok Dijelasin Kenapa Gak dikasih bangun Terus panitianya Juga sudah ngomong Izin kami belum ada memang Belum lengkap Tapi lagi proses Ya lagi proses Saya tunggulah Lengkapi dulu izinnya Baru bangun Kenapa udah Ngebet banget gitu ya Ini macam orang Mau kawin gitu kan Ngebet kawin gitu Udah duluan Bunting gitu Wah gak karena duluan bunting Mau cepat-cepat kawin Kan lucu gitu Apakah seperti itu Gereja Udah kebelet banget Udah kebelet banget Wah ini Pendetanya sudah Pengen banget Punya gereja sendiri Apakah seperti itu Ya lengkapi dulu lah Berkasnya ya Lengkapi dulu Berkasnya Dan yakinlah Kalau memang ini dari Tuhan Pasti jadi itu barang Tapi memang kalau ini Bukan dari Tuhan Gak akan jadi-jadi itu barang Kalian renungkan aja Kalian pingin sesuatu nih Gak saya dapatkan Padahal sudah di depan mata saya nih Ya Sudah tinggal Selangkah lagi Saya capai Tapi gak jadi Gagal Apakah saya harus marah Enggak Saya akan bilang Artinya ini memang bukan Rejeki saya Bukan milik saya Ya Allah belum Menghendaki saya Mendapatkannya Selesai Saya gak akan kejang-kejang Saya gak akan nyalain orang lain Orang yang suka menyalakan orang lain Atas apa Ya Yang tidak bisa dia lakukan Itu orang yang tidak punya iman Ya Orang yang gak punya iman Yang seperti itu Menyalakan gini-gini Gini Kalau memang gagal Artinya memang ini bukan Ya Bagian kita Ya Bukan bagian kita Lepaskan Gak usah dipaksain Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga ini jadi bahan rendungan yang baik Bagi teman-teman semua Terutama teman-teman Kristen yang menyaksikan ya Itu saja Ya Yang bisa saya sampaikan Makasih buat semuanya Dan di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya Dan bagi teman-teman Ya Tetap semangat Dan ya Tetap menggunakan akal sehat kalian